selamat pagi masyarakat yang mungkin menjadi suatu budaya tersendiri bagi masyarakat untuk mengikuti atau menggunakan dan memanfaatkan media digitalisasi baik itu dalam melakukan interaksi sosial ataupun komunikasi antara satu sama lain nah perkembangan tersebut menjadi suatu kultur tersendiri atau ciri khas budaya tersendiri bagi masyarakat terutama di era globalisasi, di era dirupsi 4.0 untuk menyambut society 5.0 media digitalisasi tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan interaksi sosial secara tidak langsung, melainkan melalui media salah satunya media digitalisasi dan teknologi namun memang tidak dapat dipungkiri di dalam konteks perkembangan media digitalisasi mau tidak mau, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zamannya baik itu kalangan masyarakat masyarakat menengah atas dan lain sebagainya berbagai kalangan masyarakat dituntut untuk mampu menggunakan teknologi karena ciri khas dari identitas dirupsi 4.0 itu masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi secara optimal atau media digitalisasi yang di dalamnya menyediakan berbagai macam platform situs untuk melakukan interaksi sosial ataupun komunikasi sosial dan bahkan transaksi perekonomian masyarakat dengan demikian tentunya ada dampak negatif dan dampak positif yang dapat dirasakan ketika media teknologi atau media digitalisasi yang sudah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat nah dimana dapat diidentifikasi bahwasannya untuk mempublis atau mempublikasikan sesuatu masyarakat ini dapat melakukan melakukan publikasi itu sendiri melalui media digitalisasi dengan mempublikasikan baik itu foto ataupun dokumen dan lain sebagainya nah disana rentan terjadinya tindakan-tindakan patologi sosial namun hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan ataupun tidak dapat dihentikan karena ini sebagai bagian dari ciri khas ataupun ciri khas identitas perkembangan jaman namun budaya ini sendiri budaya digitalisasi ini sendiri menjadi suatu budaya modernisasi yang tentunya dapat juga dimanfaatkan untuk mempublikasikan atau memberikan literasi informasi terkait dengan budaya-budaya pra terjadinya digitalisasi nah tentunya ada perubahan ada dinamika yang signifikan namun tentunya bergantung pada kita sendiri sebagai masyarakat untuk memanfaatkan teknologi itu sendiri secara bijak ataupun secara optimal sesuai dengan kebutuhan kita sendiri sesuai dengan literasi informasi kemudian transaksi ferekonomial ataupun bahkan komunikasi sosial antara satu sama lain selamat menyaksikan video Farody selamat sejahtera bagi kita semuanya disini saya akan memberikan selayang pandang terkait dengan video Farody yang berjudul Digital Culture atau Budaya Digital Perkembangan teknologi perkembangan teknologi yang semakin cepat yang menjadi suatu budaya tersendiri bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk memudahkan berbagai macam aktivitas masyarakat disamping itu juga media teknologi atau media digitalisasi dapat digunakan untuk menyimpan arsif file ataupun dokumen yang bersifat yang bersifat dapat digunakan dalam jangka panjang dengan demikian berbagai macam aktivitas masyarakat yang semakin dipemudah oleh perkembangan teknologi tentunya berbeda dengan masa pra terjadinya era digitalisasi pra terjadinya era digitalisasi masyarakat masih menggunakan baik itu media media cetak untuk menulis dan lain sebagainya serta media buku untuk mendapat koliterasi informasi namun di era perkembangan digitalisasi itu dapat dipermudah dengan media digitalisasi dan dapat digunakan untuk untuk melakukan interaksi sosial serta komunikasi antara satu sama lain dalam mengikuti kehidupan sosial masyarakat perkembangan teknologi era digitalisasi adalah kaitannya dengan perkembangan signifikan terhadap terhadap berbagai macam platform atau situs media sosial nah dimana era digitalisasi ini telah menjadi suatu budaya tersendiri bagi masyarakat karena mau tidak mau siap tidak siap masyarakat dituntut untuk mengikutinya persaingan digitalisasi yang semakin mengglobal dalam kehidupan masyarakat tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri menjadi suatu keharusan tersendiri bagi masyarakat untuk mengikutinya perkembangan perkembangan teknologi itu sendiri tentunya tidak dapat dipungkiri ada permasalahan permasalahan yang tentunya ada suatu dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat walaupun yaitu dikembalikan lagi ke dalam pola pemanfaatan masyarakat dalam menggunakan teknologi itu sendiri budaya teknologi yang kian semakin berkembang dalam lingkup kehidupan sosial masyarakat tentunya itu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bukan hanya untuk sebagai media sosial ataupun sebagai media komunikasi interaksi dan mempublis baik itu foto dokumen dan lain sebagainya tapi itu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan transaksi perekonomian yang dituntut untuk mampu ataupun yang dituntut untuk digunakan secara digitalisasi nah walaupun memang budaya tersebut telah budaya teknologi tersebut atau budaya digitalisasi tersebut telah digunakan baik itu oleh anak-anak ataupun masyarakat yang berada pada tatanan masyarakat tinggasa nah itu sendiri telah menjadi kultur atau kebudayaan dan kebiasaan masyarakat tersendiri dalam menggunakan teknologi nah perkembangan teknologi itu sendiri tentunya ada dampak-dampak yang harus diperhatikan oleh halayak umum atau masyarakat luas ketika mengakses ataupun menggunakan media digitalisasi atau media teknologi yang tentunya terdapat pengaruh-pengaruh yang harus diminimalisir yang harus diatasi oleh pengguna itu sendiri dalam menggunakan teknologi teknologi itu sendiri atau era digitalisasi itu sendiri telah menjadi kebudayaan bukan dalam bukan hanya dalam kehidupan masyarakat tapi dalam kegiatan aktivitas masyarakat baik itu dalam aktivitas akademisi ataupun aktivitas dalam lingkup tetanan pemerintah ataupun dalam lingkup ketenaga kerjaan yang kian telah menggunakan teknologi sebagai suatu media yang dapat menunjang segala aktivitas kehidupan masyarakat disamping itu kita sendiri sebagai generasi-generasi milenial generasi-generasi muda dituntut untuk menguasai berbagai macam teknologi ataupun platform dalam teknologi namun tetap tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku yang berkaitan dengan IT atau sistem teknologi dan digitalisasi sekian video yang video yang dapat saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat demikian adalah video selayang pandang terkait dengan review buku yang kak name itu digital culture ataupun kebudayaan digital dimana bahwasannya dapat diidentifikasi tentunya dalam perkembangan saat ini perkembangan teknologi digitalisasi yang semakin berkembang dan membudaya di masyarakat karena mau tidak mau inilah perkembangan zaman inilah perkembangan teknologi IT yang tentunya harus diikuti oleh masyarakat dari berbagai kelangan namun tentunya ada norma-norma ada aturan-aturan yang perlu yang perlu ditaati ataupun yang perlu diketahui bahwasannya dalam perkembangan teknologi itu sendiri ada aturan yang mengikat ada aturan yang menjadi suatu norma bahwasannya dalam media perkembangan media digitalisasi kita tidak dapat menggunakannya atau memanfaatkannya secara percuma ataupun secara tidak baik atau melakukan tindakan-tindakan patologisasi tentunya media digitalisasi ada dan berkembang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk membantu baik itu aktivitas ataupun dalam aspek komunikasi dan informasi serta interaksi sosial antara satu sama lain serta untuk meningkatkan kompetensi masyarakat bahwasannya di era sekarang ini persaingan media digitalisasi sangat menjadi suatu syaratan tersendiri bagi masyarakat di berbagai wilayah ataupun region nah tentunya ketika kita menguasai teknologi kita juga telah mampu bersaing secara global namun dalam konteks penguasaan media digitalisasi itu sendiri sesuai dengan aturan dan norma dan tidak melanggar aturan dan norma yang ada demikian video parodi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati